Intro Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi kita dalam Seria Senyal Berbagi ini Cukup lama jedanya Kali ini Saya akan mencoba mengangkat satu hal Terkait dengan Khususan Dalam praktek sebagai advokat Yaitu Yang ingin Menghususkan di bidang pasar modal Oke Mereka Sederhana hukum Advokat Yang ingin praktek di pasar modal Maka mereka harus Mengambil profesi khusus Yang namanya konsultan hukum Pasar modal Apa itu? Apa beda dengan advokat? Ya, mereka harus advokat Jadi Advokat Artinya sudah Menggunakan syarat Naudah advokat Lalu Ikut pendidikan Khusus pasar modal Yang disedengarkan oleh Organisasi yang bernama Himpunan Konsultan hukum pasar modal Yang kebetulan Saat saya bicara ini Saya Menteri posisi Sebagai ketua umum ya Nah setelah Ikut pendidikan Berjenjang Pendidikannya Kemudian lulus Dan Mendaftarkan diri Menjadi anggota Di Himpunan tadi Namanya AKP Setelah mendaftar Setelah mendaftar Tentu ada syaratnya Terbisa diterima Kemudian setelah Mendaftar ya Menjadi anggota Dan kemudian Mendaftar lagi Tapi Mendaftarnya ke otoritas Yaitu ke Kautoritas Jasa Keuangan OJK Nah setelah itu Baru Bisa menyandang Apa namanya Sebutan sebagai Konsultan hukum pasar modal tadi Nah Anda harus perhatikan Untuk bisa Diberikan Tanda daftar tadi OJK Yang kesempatan harus Menjadi partner Di law firmnya Itu satu syaratnya Nah Kemudian Apa yang dilakukan Apa yang membedakan Dianya Avokat Sarong Bukankah Avokat itu Menurut hukum Indonesia Nonal Avokat Boleh menjalankan Praktek Memberikan jasa hukum Memberikan Nasihat Di bidang Apapun Hukum Indonesia Termasuk Hukum pasar modal Nah persoalannya adalah Undang-undang pasar modal Itu Mengamanatkan Bahwa Untuk Menjalankan Kegiatan di pasar modal Bagi para profesi Mereka harus masuk Dalam kategori yang namanya Profesi penunjang Pasar modal Itu ada beberapa Profesi di dalamnya Misalnya Notaris Kemudian Penilai Akuntan Dan termasuk Avokat Yang disebut juga Kekoncutan hukum pasar modal Tadi Mereka semua adalah Profesi penunjang Dalam menjalankan Profesinya Tadi sudah saya bilang Termasuk juga Avokat Kekoncutan hukum pasar modal Dia sudah Memulai syarat Sebagai avokat Nah Kemudian Dalam menjalankan Pekerjaannya Ada tugas Paling pokok Di profesi ini Para pemisah Sekalian Yaitu Sebagai profesi penunjang Dia diamanatkan Dalam undang-undang Untuk Memberikan pendapat hukum Terkait dengan Rencana Perusahaan publik Atau emiten Yang akan melakukan Penawaran umum Apa itu penawaran umum? Itu adalah konsep Dalam undang-undang pasar modal Basically Satu perusahaan Yang akan menjual efeknya Kepada Masyarakat investor Masyarakat luas Itu harus menawarkan Penawaran umum Di sana harus Mendapatkan Ke OJK Nah lalu Bagian dari kelengkapannya Adalah Ada dokumen Yang disebut Prospektus Prospektus Isinya banyak hal Aspek bisnis Aspek keuangan Dan aspek hukum Di antaranya Nah Untuk profesi kita Perusahaan kita Akan dipakai Nanti menjadi Bagian dari prospektus Itu yang berisi Pendapat hukum Pendapat hukum Terkait dengan Pihak Atau emittan Yang akan menawarkan Efeknya tadi Kepada masyarakat Baik itu Saham kah Obligasi kah Ya jadi Sebelum ditawarkan Dia harus melakukan Pendapat hukum Tadi Mendaftar ke OJK Dan melengkapi Dengan dokumen prospektus Yang di dalamnya Ada Pendapat hukum kita Disampingnya ada Laporan keuangan Dan seterusnya Nah Pendapat hukum kita Itu disusun Setelah Dilakukan yang namanya Uji tuntas Mungkin dalam bahasa Yang lebih mudah Dipengerti Legal audit Pemeriksaan hukum Terhadap Emittan Dan Pihak-pihak yang Perhatikan Kita kalau advokat Dalam pekerjaan Biasanya Kan melindungi Kepentingan klien Nggak mungkin Kita bosorkan Rahasia Tentang klien Kepada orang lain Kepada oponen Nggak mungkin Nah tapi Dalam proyek ini Pekerjaan ini Justru Fungsi kita Sebagai konseran kebahasaan Modal adalah Memeriksa Aspek hukum Perusahaan tadi Apa adanya Nggak boleh ada yang Ditutupi Kemudian diceritakan Dalam bahasa mudahnya Kepada masyarakat Lewat pendapat hukum Kita tadi Sehingga masyarakat Tahu apa adanya Kondisi hukum Si pihak Atau emittan Yang akan menjual efek Kepada masyarakat Seolah-olah kita Menelanjangi Klien kita sendiri Tapi disitulah Jujur fungsi kita harus Disadari ya Memang undang-undang Mengamanatkan Kita harus independen Objektif Menceritakan apa adanya Keadaan mengenai emittan Kepada masyarakat Dengan pendapat hukum Kita tadi Nah dengan itu Masyarakat akan Mengambil keputusan Apakah membeli sahamnya Atau obligasinya Atau tidak Karena dia sudah punya Pengetahuan yang Objektif Mengenai Aspek hukum Si emittan tadi Nah bagi emittan Klien kita Fungsi kita adalah Mensukseskan acara tadi Rencana memperanum tadi Kalau penawaran umumnya Misalnya IPO Sukses Maka Emittan Klien kita Akan mendapat Dananya dari publik Nah jadi begitu Agak sedikit beda dengan Cara kerja apokat Secara umum Disini Kita objektif Menceritakan mengenai Klien kita kepada masyarakat Tapi dengan itu Maka Emittan Klien kita mendapat Dana dari publik Dan publik Dilindungi Sebagaimana Diamenakan oleh Undang-undang Pasang modal Sehingga mereka Bisa berinvestasi Dengan Data-data Yang memadai Itu Profesi ini Kalau berminat Silakan Ketika nanti Anda menjadi Apokat Kemudian Menjadi Partner Dan setelah Ikut pendidikan Menjadi Angkota di HHPM Dan kemudian Mendaftar Bojika Nah Satu hal yang saya ingin Sampaikan Bukan berarti Pekerjaan Teka Teka Pasang modal Tadi Pada realitanya Hanya dikerjakan oleh Mereka yang sudah Terdaftar tadi Tidak mungkin Jadi misalnya Seorang partner Di satu kantor Untuk pekerjaan IPO Itu melibatkan Banyak sekali Asisten Nah Para asisten Itulah Yang mungkin Salah satunya Bisa Kalian semua Yang Masih baru Nanti Bekerja di Lokum Maka Kalian akan Membantu Si konsultan Hukum Pasang modal Tadi Dalam melakukan Pekerjaan Melakukan Diligence Atau uji Tuntas Dan membuat Pandapan Hukum Itulah Fungsi kalian Jadi Satu teamwork Berjenjang Semuanya Terlibat Tapi yang Berkompeten Tandatangan Tentunya Adalah Sang partner Yang adalah Dia Seorang Apokat Yang Sudah menjadi Konsultan Tuntuk Pasang Modal Oke Semoga Memberi Inspirasi Mungkin Kalian Berminat Semoga Berminat Thank you For watching Wassalam Semoga Succes